Intro Dalam pandangan saya memang, ini memang dalam tanah putih ya ada pesanan, ya sehingga kemudian kenapa? Nah pertanyaannya apakah seorang Presiden, seorang Perdana Menteri di Singapura kemudian, ya misalnya ikut dalam tanda kutip ya dalam hal ini begitu? Abaikan itu semua, halusinasi seperti itu, jangan kita bermain di areal politik, jangan panas-panasin orang, jangan kita kalap, jangan juga menjadi gaduh bagi tanah air dengan peristiwa apa yang terjadi pada Ustaz Soma. Tapi menurut saya juga mungkin ada kekesalan dari otoritas di Singapura, kenapa sih ini Indonesia kok nanya-nanya, ini kan kewenangan saya, oke sekarang saya akan beritahu dah alasannya kayak apa, udah jebretin aja sekalian kayak begini. Tadi minta penjelasan, dikasih penjelasan kita marah lagi, minta dicabut penjelasan itu. Jadi kita bingung ini, nanti negara-negara lain akan bingung, dia bilang maunya apa sih ini Indonesia? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sehat. Ketemu lagi kita bersama saya Indra Maulana di program Crosscheck di kanal youtube medkom.id bersama saya Indra Maulana. Nah, baik kita pada pekan ini, kita akan membahas tentang polemik yang timbul akibat Singapura menolak masuk Ustaz Abdul Somad atau yang lebih dikenal dengan UAS yang masih terus bergulir hingga saat ini. Sebenarnya polemik bisa dihentikan bersama-sama sebab penuntutan publik Indonesia agar Singapura menjelaskan alasan menolak UAS sudah dipenuhi oleh Singapura. Singapura sudah menjelaskan alasannya secara terbuka, padahal sebenarnya tidak ada kewajiban bagi Singapura untuk menjelaskan alasannya kepada Indonesia. Begitu juga pemerintah Indonesia sudah melakukan tuntutan publik agar mengirimkan nota diplomatik ke Singapura, bertanya maksud Singapura. KBRI di Singapura juga sudah melakukannya. Kini muncul tuntutan baru agar Singapura mencabut pernyataannya bahwa Ustaz Abdul Somad terkait ekstremisme. Singapura dituntut juga harus minta maaf. Pertanyaannya adalah, perlukah melanjutkan berbalas pantun ini dengan Singapura atau kita cukupkan polemik UAS sampai di sini saja? Cross check, mencoba mendudukan persoalan ini bersama Narasumber Ali Mokhtar Ngabalin, Tenaga Ali Utama, Kantor Staff Presiden. Selamat pagi, Assalamualaikum, Salam Sehat, Bang Ali. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam. Kemudian ada Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI. Selamat pagi, Assalamualaikum, Profik. Selamat pagi, Mas Indra. Mohon mahala berbatin. Maaf lahir batin ya. Guru, Assalamualaikum, Pak Guru. Baik, saya mulai kali ini dulu dari Bang Ali Mokhtar Ngabalin. Bang Ali ini kan akhirnya berbuntut-buntut ya, akhirnya persoalannya. Sebenarnya kalau dari sisi aturan, nanti Profik juga bisa menjelaskan, tidak perlu ada alasan ketika menolak seorang dari warga negara apapun, ditolak masuk ke wilayah negaranya begitu ya. Tetapi kemudian setelah ada tuntutan, toh dijelaskan juga. Tapi ini kemudian berbuntut lagi nih, agar Singapura meminta maaf, karena sebenarnya Abdul Somad itu tidak pernah dinyatakan sebagai ekstremis atau radikal, bahkan di dalam negeri Indonesia. Tapi kenapa Singapura memberi label seperti itu? Nah, bagaimana pendapat dari pemerintah kita dalam hal ini diwakilkan oleh pihak ASP ya? Bang Mokhtar Ngabalin mungkin bisa memberikan pandangannya. Ya, terima kasih Indra. Menjawab pertanyaan Mas Indra Maulana, saya ingin mengatakan bahwa rasa-rasanya memang di seluruh dunia itu tidak ada cara seperti begini ya. Saya juga sudah beberapa kali tanya ke teman-teman ya, karena kami para alumni Komisi Luar Negeri DPRR itu punya satu komunitas dunia yang terus kita menjaga sampai sekarang. Saya cek di beberapa negara, rasanya tidak ada deh itu. Jadi, kalau ini dilakukan kemudian mendesak pemerintah Indonesia untuk menyampaikan kepada Singapura, kemudian atas penilaian Singapura seperti itu, sekali lagi saya mau katakan, karena dari rujukan ya, beberapa negara-negara di dunia tidak mengalami hal yang seperti ini. Bahwa kalau kemarin itu kemudian Pak Abdul Somad ini, Ustaz kita ini, umpama saja dikriminalisasikan di sana, saya kira menjadi satu kewajiban pemerintah atau negara untuk bisa melakukan hal-hal sesuai dengan beberapa kesepakatan-kesepakatan atau hubungan kerjasama yang selama ini dibangun. Jadi, ketika imigrasi melakukan checkpoint seperti yang kemarin dilakukan oleh Abdul Somad, maka tidak ada satu orang pun sebetulnya, tidak ada satu institusi pun yang memiliki kewenangan untuk bisa melarang ketika mereka setelah, karena setiap imigrasi itu kan punya data base, dia punya data terhadap setiap turis asing yang datang ke negara yang mereka mau masuk. Sekali lagi poin sederhananya bahwa itu mereka punya kedaulatan dan kewenangan sendiri, bahkan petugas imigrasinya pun punya kewenangan independen, begitu ya? Dia punya kewenangan subjektifitas namanya, dia secara subjektif kalau dia merasa bahwa orang ini pas, kalau dia tidak suka kemudian dia lihat muka dan bagaimana. Pokoknya dia punya kewenangan, dia punya hak subjektifitas. Artinya itu pun setelah dari sisi negara tujuan yang disebut berdaulat tadi, punya kewenangan bahkan petugas imigrasinya juga punya kewenangan subjektifitas tadi Bang Ali sebutkan, maka dari negara di mana yang mau datang tadi ke sana, yang kemudian ditolak masuk, itu pun juga tidak punya kewenangan atau hak untuk melakukan penekanan-penekanan agar penolakan itu dicabut. Begitu maksudnya juga. Sisi sebaliknya seperti itu. Insya Allah saya tidak keliru, karena ada kita punya guru besar hukum internasional, karena semua undang-undang aturan-aturan imigrasi, keimigrasian, kalau di Singapura itu kan ada yang disebut dengan immigration checkpoint ya kalau nggak salah, immigration checkpoint authority. Itu di seluruh dunia, kita punya perjanjian yang sudah pernah kami ratifikasi juga berperiode 2007 atau 2008 ya, di DPR RI. Maka semua aturan-aturan imigrasi itu termasuk sampai kepada petugas yang ada di checkpoint-checkpoint itu, dia punya independen untuk bisa, untuk dan atas nama negaranya dalam melakukan cek terhadap seluruh turis asing yang masuk ke negaranya. Makanya dalam banyak hal memang saya kira kita mesti mendapatkan pencerahan dari Profesor Hik kita ini. Baik. Oke, berarti langsung kita masuk ke penjelasan Prof Hik itu. Mungkin bisa tahu lebih detailnya. Oke, kali ini terjadi pada Ustadz Abdul Somad. Nah, kita pernah juga mengalami atau mendengarkan berita juga ketika Pak Gatot Nurmantio dalam konteks yang ke Amerika Serikat. Ya, begitu ya Prof Hik. Mungkin ada penjelasan secara teknis hukum internasionalnya seperti apa? Aturan keimigrasian yang diketahui begitu Prof Hik. Bahwa sebenarnya oke, berdaulat di negara ini. Tetapi untuk negara yang tadi warganya ditolak masuk itu, apakah punya kewenangan juga atau hak paling tidak untuk melakukan lobby atau memperjuangkan dari situ. Karena di dalam negeri ini kan sudah mulai disasarkan kemerintah harusnya sudah melakukan apa namanya penekanan terhadap Singapura misalnya untuk meminta maaf dan lain sebagainya. Tadi benar apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ngabali. Bahwa setiap negara tentu punya kedaulatan. Dan atas dasar kedaulatan itu mereka berhak untuk memperbolehkan atau tidak memperbolehkan warga negara asing yang akan berkunjung ke negara mereka. Nah, basisnya adalah tentu peraturan perundang-undangan di dalam negeri. Sama seperti di Indonesia, kita punya undang-undang keimigrasian dan kalau kita lihat di pasal 13 ayat 1 undang-undang keimigrasian memang disebutkan warga negara asing kenapa tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia. Namun demikian Mas Indra, Pak Ngabalin, karena kalau kita bicara peraturan undang-undangan kan harus diaplikasikan. Nah, siapa yang mengaplikasikan itu? Itu adalah petugas imigrasi yang ada di tempat pemeriksaan imigrasi. Dan mereka punya, seperti tadi Pak Ngabalin katakan, subyektivitas yang sangat tinggi. Karena perlu ditafsirkan apakah ini sesuai dengan aturan yang berlaku di negaranya atau tidak. Nah, atas dasar itu, si petugas imigrasi ini melakukan pengecekan, bahkan melakukan wawancara kalau dia mencurigai bahwa yang bersangkutan ini akan terkena aturan yang berlaku di negara tersebut. Nah, atas dasar ini, kemudian mereka bisa menolak. Untuk kita ketahui bersama, kalau kita melihat ada dokumenter security border, itu biasanya para petugas imigrasi ini bisa saja melakukan pengecekan lewat misalnya sosial media dari nama yang tertera di situ, atau misalnya petugas imigrasi ini, dia punya pemahaman terhadap negara tetangganya, atau misalnya aktivitas dari mereka yang akan masuk. Itu yang kemudian dilihat. Jadi tidak heran ketika Panglima TNI Kitab ketika itu, Pak Gatot Nurmantio pernah mendapat undangan resmi, bahkan sudah mau berangkat, tetapi ditolak oleh petugas imigrasi di Amerika Serikat. Tapi waktu itu beliau masih di Jakarta. Ini artinya apa? Ini bukan kita nggak bicara soal konspirasi dari negara tertentu untuk tidak membolehkan seseorang. Karena kan orang yang masuk ke pintu imigrasi ini kan banyak sekali, Mas Indra. Oleh karena itu, ini merupakan subyektivitas. Dan subyektivitas ini sangat mutlak. Mutlak dalam maksudnya. Bahkan subyektivitas itu, Profik, maaf saya potong ya. Bahkan subyektivitas petugas imigrasi di checkpoint tadi, itu bisa juga mungkin berbeda dengan misalnya pemerintah pusatnya. Maksudnya begini, pemerintah pusat itu dalam konteks Pak Gatot Nurmantio, pemerintah pusatnya itu kan mengundang Pak Gatot untuk datang ke Amerika. Pemerintah Amerika mengundang Pak Gatot untuk datang ke Amerika. Ini contoh ya. Tapi petugas imigrasi punya penilaian sendiri, petugas imigrasi di Amerika punya penilaian sendiri, dan melarang masuk. Itu bahkan bisa terjadi seperti itu, Profik, ya? Bisa terjadi. Bisa terjadi seperti itu. Jadi, maka saya katakan, ini betul-betul subyektivitas dari petugas imigrasi itu. Dan itu mutlak. Mutlak dalam artian, nggak bisa kita banding. Nggak bisa kita ajukan keberatan. Dan mereka tidak perlu memberikan alasan. Bahkan tidak perlu memberikan alasan, ya? Tidak perlu memberikan alasan. Tolak-tolak aja begitu, ya? Betul. Jadi misalnya, kita masuk, lalu kemudian kita ditolak, kita mail, dan lain-lain, dia bilang, oh yaudah, kamu nggak boleh masuk, saya nggak mau ketemu lagi sama kamu. Yaudah, selesai kayak begitu. Nah, di situ bisa terjadi seperti itu. Jadi, Mohon maaf, Profik. artinya, itu memang, apa namanya, sudah sangat umum di, menjadi aturan di masing-masing checkpoint di berbagai negara. Itu sudah sangat umum, dan petugas imigrasi, kalaupun dia, mungkin, kurang percaya diri, kurang confidence, dia akan, minta arahan dari, atasannya, satu tingkat yang ada di situ. Jadi, pimpinan, di bandara udara itu. Jadi, bisa mereka berkomunikasi, memastikan bahwa, keputusan dia sudah benar, ya sudah, nanti, kalau misalnya atasannya bilang, oke, benar, ya sudah, tidak boleh. Jadi, subjektifitas itu, ini saya agak kejar sedikit, agak teknis ya. Jadi, memang benar-benar subjektifitas itu, milik masing-masing staff yang berdiri di, checkpoint itu ya, Profik ya? Betul sekali. Betul sekali. Misalnya, di situ dalam checkpoint itu, ada beberapa, apa namanya, pos misalnya ya. Itu pun masing-masing punya kewenangan subjektifitas, petugasnya ya? Betul sekali. Bahkan, tidak harus mengacu perintah dari, misalnya, salah satu pimpinan di tempat itu, di bandara itu misalnya. Bahkan begitu ya? Betul sekali. Jadi, dan itu mereka sudah dididik, pada waktu menjadi petugas. Ya, ya. untuk kita melihat misalnya gerak-gerik orang, lalu kemudian intensinya apa, dan sebagainya. Jadi, memang, negara, seolah-olah memberikan kewenangan yang sangat penuh, kepada para petugas imigrasi, yang berada di, tempat pemeriksaan imigrasi, atau checkpoint itu. Di Indonesia juga seperti itu, tetapi? Di Indonesia seperti itu juga. Iya. Seperti itu, maka, karena gini, petugas imigrasi itu kan, merupakan layer pertama, ketika ada warga negara asing yang akan masuk. Nah, nanti, maka kalau misalnya kita ke, petugas imigrasi, suka ditanya-tanya sama petugas imigrasi. Tujuan kamu datang ke sini apa? Profik, saya agak lebih langsung, sebelum ke Bang Ali Mukhtar ngebahin lagi ya, kembali ya. Saya ke Profik dulu nih. Apa artinya, memang benar-benar kewenangan subyektivitas itu sangat tinggi di masing-masing staff tadi. Bahkan, kalaupun, misalnya, tidak ada input dari siapapun. Misalnya gini, kan itu banyak orang datang, kan belum tentu juga bisa tahu satu persatu. Apakah mungkin, misalnya kemudian, ada notifikasi khusus pada nama-nama tertentu, yang sudah menjadi list di imigrasi Singapura misalnya. Karena tadi kan sempat disinggung juga, untuk ngeceknya aja bisa melalui, akun, sosial media, seseorang tersebut. Apa namanya, logika saya mengatakan, mungkin saja ini, memang sudah ada list sebelumnya. Apakah begitu, Profik? Sebenarnya, kalau yang list itu, itu adalah, kalau mereka masuk ke red notice. Jadi, kalau misalnya nama itu diketik, nanti di komputer mereka, akan muncul. Kalau red notice itu, misalnya warnanya merah, atau apa, sehingga petugas imigrasi langsung cepat bertindak. Dia akan memanggil aparat kepolisian, untuk melakukan penangkapan, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya tidak ada di dalam red notice, sebenarnya tidak. Tidak ada semacam list gitu ya. Nah, di sinilah yang, katakanlah, namanya kita manusia gitu kan, kadang kita berinteraksi juga dengan sosial media, kadang kita juga, kenal dengan tokoh. Maka, ada saja ya, tokoh-tokoh yang akhirnya kena ban, dilarang untuk masuk. Ya, karena subyektivitas dari petugas imigrasi ini, ketika mereka melihat orang ini, terus dia ingat, lalu dia buka, dia cek, dan lain sebagainya. Dia bilang, saya tidak akan perpulihkan. Tapi nanti, kalau tokoh ini masuk lagi, tapi lewat petugas imigrasi yang lain, bukannya tidak bisa. Bisa lewat, iya. Oke, berarti ini bukan soal sikap suatu negara, tetapi memang sikapnya para petugas imigrasi yang punya kewenangan subyektivitas tadi ya. Oke, baik. Nanti kan bisa saja terjadi di suatu saat, terus hari, kali ini kok saya bisa masuk Singapura itu, bisa saja terjadi begitu itu, dan itu wajar ya, Profik ya. Kayak misalnya, kalau saya tidak salah, Pak Gatot Nurpantio, waktu sebagai panglima tidak bisa masuk, lalu masuk lagi, ternyata nggak ada masalah. Beliau bisa ada di, Amerika Serikat. Nah, jadi sebenarnya, kalau saya mengatakan ini subyektivitas dari petugas imigrasi dan tidak perlu memberikan alasan. Tapi kan permasalahannya ini Mas Indra, ini berkembang. Berkembang karena, lihatannya pemerintah Indonesia mungkin atas desakan di dalam negeri, harus tanya alasannya, harus tanya alasan. lalu setahu saya memang KBRI menyampaikan nota ke Kementerian Luar Negeri Singapura. Nah, mungkin Singapura, mohon maaf ya kalau saya katakan seperti ini, kesal juga gitu ya, ditanya-tanya, udah sekalian aja kita jawab. Dijawab yang menurut saya alasannya itu dibuat secara cermat. Secara cermat, namun tidak bijak. Sehingga apa? Ketika dimunculkan, itu yang terus kemudian memunculkan kegaduhan di Indonesia. Makin panjang begitu ya? Makin panjang akhirnya. Padahal... Tanpa disebutkan alasan itu, sebenarnya justru sudah berhenti di situ maksudnya, Profi? Betul, betul. Berhenti sampai di situ. Karena apa? Ini kan kejadian hari apa, terus kemudian beberapa hari kemudian, satu atau dua hari, baru muncul pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri Singapura itu. Yang menurut saya, sekarang... Radikal dan ekstremis itu ya? Iya, betul. Salah satu alasannya. Dan sekarang isunya, ini Pak Ngabalin yang lebih tahu, mereka-mereka yang tidak puas, tidak hanya sekedar, apa namanya, mempermasalahkan sikap Singapura, tetapi seolah-olah mempermasalahkan pemerintah kita lagi sekarang. Padahal pemerintah juga... Sasaranya ketemu di rakyat. Iya. Karena memang juga, ini mungkin ke Bang Ngabalin ini juga, ini responnya sudah mulai beragam, Bang Ngabalin. Bahkan ada satu komentar yang menyebutkan, harusnya Presiden Jokowi merasa tersinggung nih, ketika ada label ekstremis terhadap salah satu warga negaranya. Padahal di dalam negeri tidak ada label itu, dan memang tidak, tidak ada begitu. Nah, bagaimana ini kemudian pemerintahan menyikapi seperti ini, begitu Bang Ngabalin? Karena Ustadz Somad ini punya pengikut, punya jamaah yang banyak, tapi memang kita tidak boleh bosan dan berhenti untuk terus mengingatkan supaya, jangan justru urusan seperti ini, kemudian kita menjadi kalap, kita menjadi merasa ada hal yang mencederai rasa dan pikiran kita, kemudian justru situasi dan keamanan dalam negeri yang jadi gaduh itu. Tidak boleh, menurut saya tidak boleh. Jadi ada satu kesadaran yang harus muncul, kita punya tanggung jawab yang tinggi untuk terus dan memberikan edukasi. Jangan kita bosan, karena apapun alasannya, saya tadi baca beberapa, ada satu link berita yang dikemukakan oleh Tuan Guru kita, Profesor Muhajir Effendi, saya kira itu menjadi penting dan perlu untuk kita melakukan bahasa agamanya muhasa, Pak. Melakukan evaluasi. Yang dikatakan Prof. Muhajir yang gimana, Pak? Iya, makanya apa? Profesor Muhajir itu kan bilang makanya jaga mulut baik-baik dalam berpidato agar kita tidak dipandang sebelah atau tidak diusir dari tetangga. Itu tadi saya baca beritanya. Karena kan kalau kita dimimbar itu kan, saya kan, saya kira Profesor Heik juga sangat tahu sekali. Kalau kita sudah dimimbar itu kan ada, kalau dia guru besar, maka iblis yang datang itu juga guru besar yang mengganggunya. Kalau dia toko, dia ustad, kalau dia orang, kan iblis itu datang seiring dengan kapasitas orangnya, kan? Jadi disuka mendorong kita, dan apalagi kalau sudah mendapatkan tangan dari jamaah, melayang-layanglah kita itu dimimbar. Segala macam kita bikin. Sementara kita berkauh dengan... Apakah pernyataan seperti itu justru tidak malah nanti kesannya mau melibatkan pemerintah dalam soal ini dengan Singapura? Dengan apa? Antara misalnya masalah dari Pak Abdul Somad sendiri dengan pemerintah Singapura. Ini seolah-olah malah mau melibatkan diri pemerintahan. Kalau dalam hal seperti ini. Bukan. Kalau Profesor Muhajir itu kan, pertama beliau adalah maha guru kita. Sama seperti Prof. Hik. Ini maha guru kita. Gurunya guru, Pak. Kemudian yang kedua, beliau juga tokoh agama. Jadi saya kira ini nasihat. Kami ini kan anak-anak muda. Saya lebih kakak dari Ustadz Abdul Somad. Kami-kami ini kan seumur lah kira-kira. Jadi kalau Profesor Muhajir Effendi ngomong seperti itu, itu artinya ada nasihat dari guru kita. Dari orang tua lah. Jadi saya pun merasakan itu, untuk melakukan evaluasi dan lain-lain sebagainya. Jadi jangan diambil di perasaan. Anak muda bilang, jangan baper lah kira-kira begitu. Bang Ali, saya kembali ke tadi ya sempat yang saya tanyakan di awal, mungkin sempat terputus. Kan ini sudah mulai, salah satunya juga mulai digiring bahwa dengan alasan penolakan Abdul Somad Singapura, dari alasan dari Singapura, kemudian menyampaikannya secara terbuka, dengan soal adanya disebut ekstremis, radikal, dan lain sebagainya. Harusnya, menurut yang mengkritisi ini, pemerintah Indonesia selama ini Pak Jokowi, Presiden Jokowi itu malah tersinggung. Karena di Indonesia itu tidak pernah diberikan label seperti itu. Kok di negara lain, warga negara lain di label ekstremis. Ini gimana pemerintah kita harusnya menyikapi ini? Ada dua hal, ada dua hal. Nanti Tuan Guru kita, Profesor kita, mudah-mudahan saya tidak keliru. Ada dua hal. Hal yang pertama itu adalah, setiap orang punya hak individu. Kemudian yang kedua adalah hak yang selalu kita sebut itu, dia punya hak untuk dan atas nama sebagai sewarga negara. Nanti kalau hak individu, mungkin Tuan Guru Abdul Somad merasa keberatan, banyak sekali ada jalan yang bisa dipakai dan boleh dilakukan untuk dan atas nama individu. kemudian melakukan keberatan atas penilaian dari penilaian yang disampaikan oleh Singapura kepada Tuan Guru Abdul Somad. Oke, saya sahabat dulu ini yang sudah bergabung kali ini. Tadi Bang Nasir Jamil, anggota DPR RI dari fraksi PKS. Assalamualaikum, salam sehat Bang Nasir. Mohon maaf lain-lain, masih suasana sawal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku, Tengku Tuan Guru. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya langsung ke Bang Nasir dulu ya, tadi Profik sudah memberikan pemaparan panjang, juga Bang Ali juga tadi menyampaikan dari sudut pandang pemerintah kita. Kita bicara memang kali ini tentang bagaimana sikap dari imigrasi Singapura. Kalau tadi menjelaskan, memang satu sisi ini adalah kewenangan, kedaulatan negara Singapura, kewenangan subyektivitas yang tinggi dari petugas imigrasi, bahkan bisa berbeda dengan pemerintahnya sendiri, sikap pemerintah sendiri begitu ya. Kita tadi ambil contoh Pak Gatot Nurmantio juga sebagai ini. Karena ini sifatnya kita mau mengambil pelajaran nih Pak Nasir. Bahwa Pak Gatot Nurmantio dulu pernah diundang oleh Amerika, tapi oleh petugas imigrasinya sendiri dapatkan penolakan karena memang punya kewenangan subyektivitas tadi yang disebut oleh Profik Manto. Nah soal UAS ini kenapa kemudian menjadi agak berbuntut panjang ketika kemudian ada tuntutan desakan, bahkan informasi ini salah satunya dari fraksi PKS begitu ya, yang meminta agar Singapura segera meminta maaf dan mencabut label radikal atau ekstremis dari yang disematkan kepada Ustadz Abdul Somad. Bagaimana Bang Nasir Anda melihat persoalan Ustadz Abdul Somad ini? Sebenarnya apa yang kami sampaikan ini kan dalam rangka untuk menjaga hubungan yang baik antar negara Indonesia dan Singapura. bahwa kita menghargai keputusan imigrasi Singapura. Dan tentu saja ini adalah sikap resmi daripada negara Singapura. Tentu tidak mungkin imigrasi Singapura kemudian bertindak bukan atas nama pemerintah Singapura. Oleh karena itu, yang kita sayangkan itu adalah yang kita pahami, yang saya pahami, Ustadz Abdul Somad itu bukan koruptor. Dia bukan juga bandit. Dan dia juga bukan kriminal. Dia seorang guru, seorang mobalik, seorang penceramah. Banyak diajarkan al-ikhwal agama di seluruh ruang. Baik ruang masjid, lapangan, markas tentara, markas polisi, dan masih banyak tempat lain yang didatangi oleh Ustadz Abdul Somad. Lalu kenapa kemudian ada cap-cap yang seolah-olah membunuh karakternya? Kalau tadi misalnya Ustadz Ali Ngabalin, kemudian mengutip firman Allah SWT dalam surat al-Qa'ala, Imran. Saya enggak paham. Singapura paham enggak dengan ayat itu? Sebab dalam surah lain juga ada disebut, Lakum dinukum waliyadin. Jadi Ustadz Abdul Somad itu bicara dalam konteks agama yang dia yakini. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi Ustadz Abdul Somad menjelaskan hal-hal yang disampaikan oleh pihak imigrasi soal pembunuh diri, soal misalnya salib dan lain sebagainya, dia bicara dalam konteks agama yang dia yakini. Jadi di mana salahnya? Oleh karena itu dalam pandangan saya memang, ini memang dalam tanda kutip ya ada pesanan. Sehingga kemudian kenapa UAS tidak dikasih masuk. Pesanan maksudnya bagaimana agar Singapura bersikap seperti itu? Tentu saja menurut saya ada pesanan. Kita tidak tahu apa pesanannya dari dalam negeri atau memang yang ada di luar. Sebab kalau di dalam negeri saya tidak begitu yakin bahwa kemudian ada pesanan supaya UAS tidak boleh masuk Singapura. Bisa jadi memang ada pesan-pesan yang di luar Indonesia yang meminta agar UAS tidak diizinkan masuk ke Singapura. Dengan alasan ceramah-ceramahnya mengandung nilai-nilai radikalisme ekstrim dan lain sebagainya. Oleh karena itu penting dijelaskan. Penjelasan yang disampaikan itu dalam pandangan saya tidak cukup. Ada beberapa poin yang dijelaskan oleh imigrasi Singapura menurut pandangan saya tidak cukup. Karena itu memang dalam rangka untuk menjaga hubungan baik antara Indonesia dengan Singapura, maka kita patut untuk meminta kepada perutahan besar Singapura yang ada di Indonesia itu untuk menjelaskan apa sih sebenarnya yang membuat mereka tidak mengizinkan UAS masuk ke Singapura. Apakah alasan itu sudah alasan yang sebenarnya atau itu alasan yang dibuat-buat saja. Sehingga kemudian UAS tidak diizinkan masuk ke Singapura. Bang Nasir, Bang Nasir kalau tadi memaparkan pastikan punya alasan minimal indikator yang kuat. Dan kita percaya itu Bang Nasir punya seperti itu. Indikatornya apa Bang? Kalau sampai menduga ada pesanan dari luar. Dari luar ini dalam artian pesanan dari tadi kan disebut kalau dalam negeri dari Indonesia tidak mungkin lah. Tapi dari luar yang memosan kepada Singapura. Indikatornya apa? Dari negara mana yang diindikasikan Bang Nasir? Saya tidak tahu. Bisa saja ada pihak-pihak yang merasa terganggu dengan apa yang diceramakan oleh UAS tadi itu. Nah pihak-pihak itu bisa personal, bisa kelompok, bisa institusi, dan juga bisa state. Bisa juga state. Tentu saja mereka kemudian mengawasi. Mengawasi apa yang disampaikan oleh UAS, gerak-geri UAS, dan sebagainya. Tapi saya sekali lagi kita hormati Singapura. Tapi Singapura juga harus menghormati Indonesia. Nah karena itu kan ada sebuah keanehan. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, bahwa UAS itu bukan koruptor, dia bukan bandit, bukan kriminal, dia hanya seorang guru. Sementara kalau kita lihat, kadang-kadang sekian banyak koruptor itu lari ke Singapura. Singapura tak cegat. Dan tak pulangkan mereka kira-kira begitu. Bahkan Indonesia sudah memburu. Atau Singapura... Atau nggak ditolak gitu ya. Jadi ini kan ada semacam apa gitu ya, kok semacam beda perlakuan antara UAS dengan para koruptor yang lari ke Singapura begitu. Yang sudah diburu oleh pemerintah Indonesia, atau mereka juga tak bergeming. Tak cegat dan tak pulangkan mereka. Jadi Bang Nasir maksudnya itu kurang lebih apa namanya, kira-kira begitu ya. Ini Bang Nasir menyampaikannya bukan bicara tentang aturan atau hukum secara formalnya begitu ya. Karena memang itu kewenangan, itu disadari ya, kewenangan, kedaulatan Singapura itu disadari begitu ya. Tetapi dalam konteks bagaimana saling menjaga hubungan antara Indonesia dan Singapura, begitu maksudnya Bang Nasir ya. Tapi kalau kita ketahui kan sebenarnya penolakan terhadap seorang warga negara, siapapun dari negara manapun gitu ya. Kalau tadi di Pak Provik menjelaskan, sebenarnya bahkan tidak perlu memberikan penjelasan. Kemarin Singapura sudah memberikan penjelasan. Apakah ini bisa dipandang sebenarnya Singapura sudah agak memberikan, apa namanya ya, kehususan begitu bagi Indonesia? Sebenarnya tidak juga. Sebenarnya penjelasan itu dibutuhkan agar tidak kemudian dialami oleh ustad-ustad lainnya kira-kira begitu. Kan begitu. Kan masih banyak nih ustad yang dianggap radikal, yang masuk dalam kategori ekstremis, yang dinilai gitu kan. Bahkan waktu itu kan dulu ada daftarnya lagi. Jumlahnya lebih dari 100. Dan itu dihebohkan, dan kemudian diprotes, sehingga kemudian nama-nama itu tidak masuk lagi. Jadi sebenarnya penjelasan ini penting agar setiap warga negara, terutama yang berprofesi sebagai ustad yang, apalagi ustad kondang, yang memberikan ceramah kepada kita, itu lebih hati-hati. Artinya, sehingga kemudian tidak terulang lagi peristiwa seperti itu. Meskipun memang ini bukan suatu kewajiban, tapi dalam rangka untuk menjaga harmoni, menghormati Indonesia sebagai negara yang besar, yang dihonor oleh mayoritas umat Islam, dan juga negara yang populasinya besar, tentu Singapura harus menghormati ini. Dibandingkan dengan, kecil sekali Singapura itu dibandingkan Indonesia. Seharusnya toh dia menghormati itu, jelaskan. Tidak cukup, dalam pandangan saya tidak cukup. Karena itu sangat subjektif, sangat subjektif bahwa apa yang disampaikan oleh pihak Singapura tersebut. Tapi kalau aturannya memang keurangan subjektifitas yang tinggi, tadi di awal-awal kita berbicara dengan Prof. Hikma dan pandangan dari Bang Ali Mukhtar Ngabalin, memang subjektif sekali. Itu nanti ketika petugas imigrasinya ganti yang lain, atau ketemu petugas yang lain, bisa masuk itu juga subjektif juga sebenarnya. Iya, memang saya juga pernah mengalami beberapa kali ketika masuk Singapura. Diperiksanya lama. Jadi benar-benar seolah-olah dalam tanda kutip kita ini sama sekali tidak kurang mendapat perhatian. Sekarang-kadang membuat kita jengkel, marah. Padahal kelengkapan administrasi untuk masuk ke Singapura itu sudah kita siapkan, sudah kita penuhi. Tapi ada saja kemudian alasan dari pihak imigrasinya yang membuat kita semakin lama menunggu untuk masuk. Dan kalau memang seperti ini kan, di mana standar? Di standar pelayanan. Standar pelayanan publik yang dimiliki oleh sebuah negara. Kalau kemudian subjektifitas itu lebih besar dibandingkan objektifitas. Jadi ya suka-suka akulah kira-kira begitu kan. Ini kan negara aku, ya suka-suka aku saja. Mau aku masukkan siapa, terserah aku. Apa boleh begitu. Padahal kita ini adalah negara di mana setiap warga negara itu bisa masuk ke negara manapun. Teritorial itu kan hanya administrasi saja sebenarnya. Administrasi saja. Karena itu kita butuh paspor untuk masuk ke negara lain. Padahal sebenarnya manusia itu dia bebas mau pergi ke mana saja. Asal dia memenuhi administrasi untuk masuk ke negara lain. Tidak boleh dihalangi. Dia masuk apalagi dengan alasan-alasan yang subjektif tersebut. Bagaimana, Profi, kepadangan soal subjektifitas ini, Profi? Tidak bisa suka-suka juga ini sebenarnya kalau diterjemahkan oleh Pak Nasir tadi, kira-kira penjelasan Pak Nasir tadi. Ya memang tidak bisa suka-suka, tapi kita juga harus paham kalau petugas di lapangan itu, kalau tidak dilengkapi dengan diskresi yang sangat luas, nanti beliau-beliau juga akan sulit untuk melakukan pekerjaannya. Pertama itu. Yang kedua, ya mohon maaf Pak Nasir ya, kalau misalnya ada pesanan, pertanyaannya adalah apakah petugas imigrasi ini yang kebetulan memeriksa seseorang, itu sudah mendapatkan pesanan itu. Kecuali kalau pesanan itu kan di dalam red notice. Red notice itu sudah jelas. Ada tulisannya dan lain sebagainya. Misalnya kita Indonesia, ada nih koruptor kita, dia lari ke Singapura, atau dia mau lari ke Singapura, kita sudah red notice kan. Ya pasti akan muncul nama itu. Ya pasti akan ditolak. Jadi memang sulit untuk kita bilang bahwa ini pesanan, kita bicara sebuah negara ya, yang ada level kepemerintahannya itu dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Nah kan ini kan petugas di lapangan. Nah itu yang makanya saya katakan, beda ketika petugas lapangan ini tidak membolehkan, lalu kemudian ada jeda beberapa hari, lalu disampaikanlah penjelasan itu. Nah kalau yang penjelasan itu, oh ya itu mungkin para birokrat di Singapura di level yang paling tinggi, mereka sudah memikirkan. Tapi menurut saya juga mungkin ada kekesalan dari otoritas di Singapura, kenapa sih ini Indonesia kok nanya-nanya, ini kan kewenangan saya. Oke sekarang saya akan beritahu dah, alasannya kayak apa. Udah jebretin aja sekalian kayak begini. Nah itu yang saya katakan tidak bijak. Nah karena apa? Memunculkan permasalahan lagi di Indonesia. Tapi ini sekarang nanti dituntut lagi penjelasan yang lebih detail malah. Bagaimana proyekan? Nah betul sekali. Sekarang kan Ustadz Abdul Somad misalnya dibilang bahwa saya menganjurkan untuk apa namanya, bom bunuh diri dan lain sebagainya. Beliau bilang, saya kan pada waktu itu ditanya, bukan saya menyampaikan. Saya ditanya, masa saya nggak menjawab? Saya kan tentu menjawab. Tetapi itu kan kayak seolah-olah sudah dipersidangan. Jadi sudah saling berargumentasi untuk mengatakan yang benar itu siapa. Padahal makanya dalam kontes keimigrasian, penolakan itu sudah merupakan kewenangan diskresi yang tertinggi yang dimiliki oleh petugas imigrasi. Dan tidak ada alasan. Karena kalau ada alasan itu malah nanti bisa berpotensi berbuntut panjang. Begitu maksudnya. Betul sekali. Akan berbuntut panjang. Dan sekali lagi, antara petugas imigrasi ini belum tentu sama persepsinya, perspektifnya dengan misalnya atasannya atau orang yang di pemerintahan yang paling berkuasa. Kecuali kalau misalnya kayak Rusia bilang ke petugasnya, ini ya, nama-nama ini dari negara yang tidak bersahabat menurut mereka, tidak boleh masuk. Joe Biden tidak boleh masuk. Itu tidak boleh masuk. Itu memang nggak ada di dalam daftar Red Notice, tetapi itu kan kebijakan dari pemerintah ini untuk mengatakan bahwa A, B, C, D, E, F tidak boleh masuk. Seperti itu. Ya, jadi saya mirip seperti Prof. Kekmawanto. Bisa jadi UAS ini pesanan dalam tanda kutip tidak resmi. Bisa saja kemudian tidak seperti misalnya Red Notice tadi itu. bahwa resmi. Ya, bahwa dia tidak boleh masuk. Dan bisa saja memang ini disampaikan oleh pemerintah Singapura. Bahwa sepulang, sepulang, sepulang ya, misalnya tidak boleh masuk dengan alasan ini, itu, ini, dan sebagainya. Nah, bisa saja UAS itu mengalami nasib yang seperti itu. Jadi, pelarangan masuk UAS itu bukan pelarangan yang resmi, tapi memang di luar yang resmi. Bisa saja seperti itu. Meskipun kan masalahnya gini, Pak Nasir, UAS itu kan tidak pernah berbuat jahat sama Singapura. Apa alasannya? Tapi kalau misalnya pemerintah Rusia melarang, misalnya Presiden Rusia melarang Joe Biden masuk, dan lain sebagainya, itu kan karena memang mereka sedang berseteru. mereka tidak suka. Setahu saya, setahu saya, tidak ada misalnya orang-orang tertentu tidak diperbolehkan masuk. Atau juga mereka di Singapura mengatakan bahwa kalau misalnya, mohon maaf, UAS kontroversial di Indonesia, itu kan urusan Indonesia. Apa urusannya sama saya? Atau dia tidak mengganggu saya? Singapura maksudnya ini ya? Iya. Ya, itu makanya, jadi memang sangat-sangat bias perilaku imigrasi. Nah, pertanyaannya kan imigrasi itu kan punya jenjang-jenjang. Seperti kita, dia bertanggung jawab kepada Kementerian Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, pertanyaannya apakah seorang Presiden, seorang Perdana Menteri di Singapura, kemudian, misalnya ikut dalam tanda kutip dalam hal ini, begitu. Dia memberikan informasi, tolong, ini, ini, dan sebagainya. Jadi, saya sependapat dengan bahwa memang UAS itu, ya, dia tidak pernah berbuat jahat kepada Singapura. Seperti yang saya katakan tadi, dia bukan bandit, bukan kriminal, bukan koruptor. Nah, dia mau berholiday, reka-reka begitu ya. Tapi kemudian ditolak dengan alasan-alasan yang menurut saya itu tidak cocok ya, dan tidak pas untuk disematkan kepada UAS. Mas Indra, saya bilang gini ya, mungkin sekali lagi saya katakan, Singapura itu kesal juga karena apa? Diminta penjelasan oleh KBRI kita. Itu yang terus kemudian, ya sudah. Saya kan harus muncul penjelasan. Masa penjelasannya, oh saya enggak ini, karena ini, ini, ini. Karena sebenarnya dia orang baik, orang baik, kenapa enggak boleh masuk? Pastinya kan cari-cari. Maka saya katakan, pada waktu membuat penjelasan itu, otoritas di Singapura itu sangat cermat. Seolah-olah dia punya waktu yang banyak untuk mempelajari ceramah-ceramahnya. Dakwah-dakwah dari Ustadz Abdul Somad. Mana poin-poin yang dianggap bisa dijadikan dasar untuk memang mencegah beliau untuk bisa masuk ke Singapura. Nah itu, katakanlah memang cermat, tapi kurang bijak. Karena apa? Itu yang memunculkan permasalahan di Indonesia. Tapi sekarang masalah malah muncul minta penjelasan lebih detil begitu loh. Makanya itu, itu yang lebih lagi kan gitu ya. Dan sekarang, maksudnya itu tidak usah lagi ada penjelasan lebih detil biar tidak berpanjang-panjang dan hubungan Indonesia-Singapura baik gitu. Saya yang misalnya dalam tanda kutip ya, mengkritik pemerintah Singapura terkait dengan UAS, ketika mau ke Singapura enggak dikasih masuk juga oleh Singapura. Ini balasnya mau balas ke Singapura nih. Apalagi saya, Pak Nasir Jamil, kalau saya kan sering ngomong luar negeri nih, pemerintah negara-negara luar negeri saya marah-marahin gitu ya. Saya juga bisa punya potensi. Tapi ya udahlah, itu resiko kan sebenarnya. Nanti dipantaunya dari crosscheck ini ya, di Medcom. Oke, Bang Ali nih, soal kata-kata pesanan ini gimana nih? Sensitive nggak ini? Walaupun tadi disebutkan. Yang pasti, saya ingin mengatakan bahwa dalam declaration of human rights itu, hak-hak setiap individu itu adalah dijamin tidak saja bagi undang-undang negara kita, tetapi setiap individu, warga bangsa di dunia ini yang merasa dirugikan dalam hak-hak hak-hak asasi manusianya. Saya kira karena ini terkait dengan penilaian Singapura secara subjektif, hak-hak mereka sebagai negara yang berdaulat, kemudian mereka memberikan penilaian terhadap Ustadz Abdul Somad, maka secara individu itu bisa dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad karena harkat dan martabatnya sangat direndahkan. kalau begitu pandangannya. Tetapi yang saya mau bilang supaya jangan juga masalah ini kemudian dijadikan persoalan dan mengganggu situasi keamanan dalam negeri. Bayangkan kalau Anda tahu dia datang kemudian di kedutaan besar Singapur, kemudian berdemonstrasi dan mengusir pulang duta besar Singapur seperti yang beredar ini, rencananya ini, itu kan menurut saya alhasil di mata dunia memang kita tidak mengerti tentang orang hidup bernegara hidup dalam membangun satu bilateral dengan negara lain. Tapi kadang-kadang untuk membuat mengerti pihak Singapur harus dengan cara seperti itu juga. Ya, itu artinya cara yang membuat kita tidak tidak paham apa alasannya kemudian dengan dengan tuduhan. Makanya dari tadi saya bilang bahwa begini Bang Nasir, saya bilang bahwa ya bisa saja karena memang aturan kita di dalam negeri ini kan begitu sangat bebas, negeri kita ini kan luar biasa aturan-aturannya. Negara demokrasi paling terbesar di dunia ini. Bayangkan ada orang tadi saya kasih contoh dia menghujat mencacimaki menyebutkan nama orang. Kayak Presiden Joko Widodo itu kurang apa orang menghujat mencacimaki melekatkan itu pada dirinya. Tapi aturan kita menurut Mahkamah Konstitusi, kalau dia sendiri tidak melaporkan itu kepada polisi. Polisi tidak bisa mengambil tindakan. Coba bayangkan itu seperti itu. Nah, di Singapura sendiri ini dia punya penilaian yang berbeda dengan itu. Maka itulah sehingga saya kira poin-poin ini memang jangan juga menjadi gaduh bagi tanah air dengan peristiwa apa yang terjadi pada Ustaz Soma. Mari kita dengan kepala dingin kemudian melihat masalah ini agar kita juga punya tanggung jawab untuk mengedukasi, memberikan pendidikan kepada kawan sahabat kita yang lain termasuk dalam dialog. Makanya tadi saya berikan apresiasi yang luar biasa kepada maha guru kita yang amat terpelajar Profesor Hikmat Soizwani. Begitu Bang Jamil menurut saya. Ya, Bang Ali coba saya tambahkan sedikit pertanyaannya tadi ya. Artinya kalau tadi sudut pandang Bang Nasir Jamil ini harus ditindak lanjut dalam artian semakin dibahas secara komprehensif untuk menjaga hubungan antara Indonesia dan Singapura. Artinya Singapura juga harus menghormati Indonesia. Begitu maksudnya, Bang Nasir. Tetapi kira-kira dalam konteks itu seperti apa? Ini bisa merusak hubungan Indonesia-Singapura tidak? Saya mau bilang pada waktu itu saya menjadi anggota Komisi Luar Negeri DPR RI. Ada masalah banyak yang juga kita hadapi pada waktu itu. Apa yang kami lakukan saya mau bilang supaya nanti dia boleh ajukan. karena begini DPR itu menjadi tempat yang terpenting dalam melakukan penetrasi politik secara internasional. Kenapa? Karena Parlemen dia punya banyak variabel. Salah satu diantaranya itu adalah dia punya organisasi hebat namanya IPU Interparlemenary Union. Ini mumpung ada Bang Nasir Jamil beliau tahu dan Prospik juga tahu. Dengan cara itulah maka DPR bisa melakukan dengan sesama Parlemen dan melihat bahwa masalah ini adalah masalah yang penting secara politik. Karena yang bisa melakukan langkah-langkah politik luar negeri itu adalah Parlemen. Kalau pemerintah saya mau katakan bahwa ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem yang dilakukan bagi setiap negara. Silahkan Bang Nasir. Iya. Tadi saya pikir memang kita berharap tidak ada kegaduhan apalagi sampai kemudian mengganggu hubungan antara Indonesia dengan Singapura. Tapi dalam rangka untuk tidak terjadi kegaduhan tidak mengganggu dan saya pikir juga tidak akan mengganggu. Ada baiknya memang penjelasan-penjelasan subjektif itu diimbangi dengan penjelasan-penjelasan lain. Kenapa? Agar tidak terulang kembali kepada orang lain apa yang dialami oleh puas. Karena alasannya terkesan seperti dibuat-buat itulah yang membuat kita tersinggung. Kita kira begitu. Karena alasannya sekali lagi saya katakan terkesan dibuat-buat itulah yang membuat kita tersinggung. Pak Nasir kalau misalnya tidak menyampaikan alasan itu lebih baik atau bagaimana? Justru kalau misalnya tidak menyampaikan alasan itu berang juga bagi orang-orang yang seperti puas yang ada di Indonesia. dan itu kan juga menunjukkan kesewenang-wenangannya imigrasi Singapura. Jadi memang dia mau menjelaskan atau dia menjelaskan itu memang hak dia. Menurut saya tidak pantas kalau kemudian tidak dijelaskan. Memang harus dijelaskan karena kita dengan Indonesia Indonesia dengan Singapura itulah negara bertetangga. Bahkan ada pulau yang diperbutkan juga antara Singapura dengan Indonesia. Kesimpulan juga dari Bang Ali Muhtar dan juga Profi Saya mulai dari Profi Kemanto untuk sebagai kesimpulan sebagai pelajaran ke depan dan juga wawasan bagi mereka yang nonton kita kali ini di Crosscheck Profi Ya yang pertama adalah kita harus paham betul bahwa kedaulatan suatu negara itu memang ada dan kedaulatan mutlak suatu negara menerima atau tidak menerima warga negara asing termasuk warga negara Indonesia itu tidak bisa kita permasalahkan karena kita pun juga ingin diperlakukan seperti itu ketika misalnya kita menolak seseorang untuk masuk ke Indonesia maka itu sudah merupakan hak mutlak dari Indonesia kedua subyektivitas dari petugas imigrasi itu juga kita harus pahami betul kita masih boleh sih kita menyampaikan pandangan-pandangan kita pada waktu kita di wawancara misalnya tapi kalau misalnya mereka mengatakan tidak boleh masuk ya selesai ya harus kembali dan masalahannya bagi kita di Indonesia tadi minta penjelasan dikasih penjelasan kita marah lagi minta dicabut penjelasan itu jadi kita bingung ini nanti negara-negara lain akan bingung maunya apa sini Indonesia apa kita harus terlibat dalam politik yang ada di dalam negeri Indonesia kan gak perlu sebenarnya jadi kalau menurut saya sebaiknya kita paham kita sudah diberikan penjelasan kita boleh tidak suka dengan penjelasan itu tetapi ya kita harus terima kalaupun ada effort dari pemerintah menurut saya pemerintah dalam hal ini KBRI bisa bersama dengan pihak Singapura untuk menyampaikan bahwa inilah seperti ini dan kita sudah melakukan yang terbaik tapi kita tidak akan meneruskan permasalahan ini saya rasa itu apalagi kalau saya minta sedikit pandangan dari apalagi kalau kemudian sekarang juga tadi disinggung Pak Ali Mukhtar Ngabalin saya juga menerima itu gambaran flyernya aja akan berdemonstrasi di apa namanya KBRI sorry apa kedutaan besar di Singapura kedutaan besar Singapura ya di Indonesia kemudian bahkan nanti menuntut apa namanya pemulangan terhadap duta besarnya kembali dikembalikan ke Singapura itu bagaimana itu bukannya justru membuat semakin gaduh atau bagaimana Profi nah itulah yang sebenarnya menurut saya tidak perlu begitu ya kenapa karena kita seolah-olah tidak mau menghormati kedaulatan dari negara lain terlepas dari dia mau kecil dia mau besar terlepas dari itu ya tetapi harusnya setiap negara ya kita hormati kedaulatannya ini masalah dalam negeri mereka dan kalau mereka mengatakan seperti itu apa urusannya menurut saya kita untuk mengusir duta besarnya kita berdemo dan lain sebagainya menurut saya ini justru tidak akan produktif kira-kira seperti itu oke baik Prof nah ini Prof apa Bang Ali Mokhtar ngabalin mungkin juga bisa memberikan kesimpulan tapi saya ingin coba ini Bang Ali boleh ditekankan juga tadi kan soalnya disinggung soal pesanan-pesanan ini kan juga agak sensitif ya Bang Ali ya jangan membiasakan diri kemudian kita mengambil kesimpulan dengan apa yang terjadi pada Ustadz Abdul Somad ini kemudian kita mengeluarkan pernyataan bahwa ini ada pesanan dari luar negeri lah ini ada pesanan dalam negeri abaikan itu semua halusinasi halusinasi seperti itu jangan kita bermain di areal politik udah jangan mari kita memberikan penjelasan sebaik-baiknya kepada masyarakat bahwa peristiwa ini terjadi tidak saja untuk Ustadz Abdul Somad tetapi bisa terjadi untuk siapa saja Anda bisa bayangkan Indra itu terjadi kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia terjadi pada periode saya terjadi pada anggota parlemen ini urusannya adalah urusan subjektivitas yang terjadi pada petugas imigrasi di bandara terminal ketika kita mau masuk itu sebab sampai disitu saja sampai disitu saja jadi akal dan pikiran serta hati kita diluruskan jangan panas-panasin orang maka itu dia punya satu departemen yang namanya immigration checkpoint authority authority itu yang tadi dijelaskan oleh Profesor Hikmanto dengan kedaulatan negara berdaulat itu artinya negara yang memberikan kekuasaan kekuasaannya adalah bersifat suprimus suprimus itu adalah kekuasaan tertinggi dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun mari tenang jangan kita kalap kemudian justru menganggu teruh begitu ya please deh please deh supaya kita jaga ini situasi dengan baik ya In baik Bang Ali komentar saya baik terima kasih Bang Ali Mukhtar Ngabalin dan juga Profesor Hikmanto Juwana sebelumnya ada Pak Nasir Jamil telah bergabung bersama kami di diskusi yang sangat hangat di akhir pekan kali ini tentu saja di crosscheck di kanal youtube medcom.id Assalamualaikum salam sehat ya itu tadi diskusi kita kali ini di akhir pekan dalam crosscheck di kanal youtube medcom.id saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang terus menyaksikan crosscheck di kanal youtube medcom.id saya Indra Molana undur diri Assalamualaikum Wr. Wb medcom.id a part of media group network